Bisa saja nge-ban karena Matilda, kalau mereka mau repot lawan hero-hero dengan maneuverability tinggi, apalagi untuk biara Arloid. Tapi ini Blacklist kayaknya udah harus berkaca sedikit ya. Jadi bagaimana Onyx bisa akhirnya juga menang yang gak comeback ya di game kedua, game ketiganya di match sebelumnya. Ya dengan yaudah nge-buang aja nih hero pegangan dari Ogwen, yaitu Matilda-nya. Tapi tetep gak ditutup ya? Kayaknya enggak deh, atau mau di first pick aja nantinya karena udah bertukar sisi. Karena first pick-nya sekarang ada di tangan dari Blacklist. Oke, Blacklist sekarang. Oke, Guinevere nolan. Ini masih balik lagi ketutup, namun Valentinanya kebuka sekarang di game pertama. Jadi sebenernya pertanyaan besarnya adalah apakah Valentina atau Matilda terlebih dahulu nih. Karena Matilda-nya pun juga seperti yang dikatakan Lailaul merepotkan dan bisa diambil oleh April Blaine setelah ini. Dan bahkan mereka second pick. Masih ada satu hero lagi yang kemungkinan mereka bisa ambil entah 1-1 kembali ataupun ke arah Bruno sebagai Max Man-nya. Nolan, eh nolan. Dan Fanny ya, Fanny juga baru muncul ke Banning Face lho ya. Ya udah, diambil terlebih dahulu. Oke. Ini mencoba untuk, yaudah nih kontes aja nih, Pak Rami sama Valentina. Iya. Iya kan. Tapi epi brain-nya punya Valentina yang dimana, ya guiding win bisa dikopi sih. Tapi tetap dari segi cooldown. Kemungkinan akan lebih cepat di tangan Matilda juga. Dan akan agak sulit sebenarnya untuk bisa memaksimalkan guiding win. Eh sorry, serta yang eagle di tangan dari Valentina. Ya. Apalagi agak short range kan. Ya sebenarnya ngeliat game satu aja sih. Matilda-nya kan MVP. Ya. Merepotkan banget. Udah simple aja kebuka, kita ambil aja. Dan liat aja nanti epi brain akan ngarah kemana. Karena 1-1 juga masih terbuka loh sebenarnya. Hero yang juga cukup, apa ya, merepotkan. Untuk Blackface dan liat dari sisi epi brain. Bahkan mereka gak terlalu terburu-buru ngamanin dari 1-1-nya. Mereka mengamankan Piro. Dari sisi Carl, Tizzy terlebih dahulu dan juga Faramis-nya. Ini setup dari epi brain. Ada kemungkinan besar bakalan team fight secara rapat ya. Dan ngeliat dari segi solusinya ada beberapa untuk midline. Seperti contohnya Lilia untuk di area XP. Bahkan Edward pun disini Terizla ataupun Khalid. Juga bisa menjadi salah satu hero untuk bisa counter initiate lah. Team fight yang dengan skala sangat-sangat rapat. Apalagi dengan adanya Netherrealm gitu loh. Kecuali kalau misalkan mainnya ini lebih ke arah kiting pelan-pelan. Mirip-mirip dengan konsepnya Matilda. Tapi sekalinya balik lagi itu dengan Netherrealm gitu loh. Kalau untuk teman-teman dari epi brain ya. Oke. Dan Matis. Moha mau coba untuk main early ya. Plus Valentina. Ya ini kita tahu bagaimana hero power banget. Langsung dan. Main. Yuh depan Valentina. Benar. Katanya gitu kan. Main new way depan Valentina. Kemarin gitu. Cuman ini gold laner kebuka nih. Wan-wan Bruno bisa jadi opsi juga. Itu yang mestinya epi brain lagi diskusiin sih. Mereka mau ngamanin. Karena ada beberapa opsi. Ada beberapa apa ya. Cara apa mereka mau ngamanin marksmennya terlebih dahulu. Atau mereka mau lebih stabil. Dan menstabilkan nge-pick ke arah mana. Mereka nge-pick ke arah EXP-nya terlebih dahulu. Mungkin ya itu. Iya itu dia. EXP akan lebih ngebuka juga. Ada chance. Atau mungkin langsung buka teri zlaka. Untuk supaya deny pick juga. Namun. Ada beberapa cara. Dan tak pakai jawabannya. Marksman ya. Oke. Sebenarnya kalau kita ngeliat di arah dari Blacklist ya. Balik lagi mereka punya early potential yang cukup oke. Dengan ada di Martis. Paletina dan juga Mathilda tinggal dari segi gold dan juga EXP-nya aja. Yang sekarang dari kedua belakang sebenarnya masih kurang di arah EXP-nya. Tapi untuk romer entah kenapa. Aku ngeliat AP brand ini bisa pakai hero-nya Oma Oma. Tutut. Digi. Hoot-hoot. Hoot-hoot kereta kan? Oh apa? Hoot-hoot. 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 Hoot-hoot keong. Hoot-hoot. Hoot-hoot keong. Cuman. Ke arah dari EXP-nya tadi salah satu potensinya adalah Terizla. Yang menurutku bisa keluar. Atau kalau enggak Pak Kito yang ditutup. Arlott kemungkinan besar bisa muncul lagi sih di game kalian nih. Tapi itu bisa dibilang efeknya enggak bisa maksimal dengan adanya Faramis. Iya atau kalau biasanya musuh Faramis itu kan pakai lapu-lapu ya. Iya bisa sih sebenarnya. Dan masih open banget nih teman-teman dari Blacklist. Untuk ngeliat nih mereka mau ke arah one-one-nya kah? Atau mereka lebih mau shut down atau... Proof that I'm still alive. A trigger Netherrealm-nya terlebih dahulu. Dan oke, AP Brand sudah terlihat mereka ingin commit ke arah Goldenia. Menutup atau melimitasi hero dari Oheb. Beatrix masih terbuka hero power. Tapi lawan komposisi ini agak sedikit mungkin. Sulit ya kayaknya. Iya ada Claude, ada Bruno. Iya, tunnel band-nya ke arah sana mungkin. Di pojokinnya ke arah sana. Iya diarahkan ya. Iya. Oke. Oh Angel lah. Ini ada satu lagi dari Blacklist in Tracerosel. Epi Brand. Tadi seperti yang kita katakan masih ada Digi. Atau kalau enggak. Dengan adanya power dari Faramis. Momentum hero. Bisa aja keluar. Igrill. Bisa dikinihan. Aku rom terakhir sih. Aku rom terakhir. Nah ini bahkan Arlott fleksibel. Jadi ini kemungkinan besar aku melihatnya 70-30 masuk EXP. Memang bisa ke rom. Cuman yang aku lihat mereka lihat dulu nih. Blacklist pick hero apa. Kalau misalkan emang enak. Ini baru dikeluarin hero-hero yang lebih tidak bisa diekspektasi lah di hero kulimanya. Dan ini aku masih pegang Arlott EXP. Iya. Dan kita jarang ya ngeliat Edward main hero yang split lagi. Iya kan. Dan ya akhir-akhir ini ya dikasihnya udah hero-hero fight lagi. Kalau emang dari Master The Basic ya. As the coach yang mau maksimalin hero divide-nya. Ada Talin. Dan oh Idit ya. Oh ini dia. Baru banget tadi kita semua bahas di game pertama ya. Dan ternyata langsung keluar. Idit ya untuk sekarang. HP Brand. Satu romer terakhir. Apakah akan keluar karena Tigreal? Ataupun Digi? Karena menurutku itu bisa menjadi salah satu jawaban juga untuk di game kali ini. Kenapa tuh jauh? Lebih karena untuk sisi power ya. Kan kalau kita ngeliat dengan adanya Arlott. Sengenya Simponinya udah lumayan bagus ya dengan adanya Tigreal. Tapi ya repotnya Martis ini yang bisa cancel dengan cukup mudah gitu loh. Risksnya di sana. Kalau kayak gini aku bisa ngambil resiko untuk HP Brand. Ngamainin siapa tau gak? Siapa? Florin. Entah kenapa aku bisa lebih aman lagi. Dan ada Netherrealm, ada Bloom. Ini lebih sustain lagi. Mereka bisa ngambil healer. Tapi ya kita liat aja nih. Kalau mereka mau agresif ya mereka main hero-hero. Atau romer-romer yang lebih konvensional tentunya. Kita liat aja. Oke. Mau main initiate juga masih enak. Masih bisa, masih bisa. Oh, Arlott Rome. Digocek lagi. Arlott yang bakal kerum. 70-30 ternyata 30 kali ini yang menang. Tetap ya. Chance 30% tetap chance. Tetap chance. Tetap bangka. Tapi itu dia untuk ke-10 hero yang telah diambil oleh masing-masing tim. Dan bahkan aku melihat dengan adanya potensi tiga fighter. Dengan adanya Fedrin, Pak Kito, dan juga Arlott untuk di game kali ini. Ini Farami seginya bakal full senyum sih. Apalagi untuk kontes Tartle besar-besaran. Dengan posisinya Akai pun tidak hadir untuk di game kali ini. Oke. Tapi ya, ini Best of 5 Series. Satu tiket menuju ke Grand Final. Dan kesempatan untuk bisa juara. Untuk kedua kalinya mungkin. Yes. Dan kita akan melihat seperti apa untuk game yang kedua. Karena Line of Dawn sudah siap. Yes, teman-teman tentunya game yang kedua. Apakah teman-teman dari AP Brand lebih meng-solidkan lead mereka dengan 2-0. Atau teman-teman dari Blacklist kali ini mereka akan menyamakan kedudukan. Oke, seperti apa eksekusinya dengan Arlott Rom sekarang yang akan digunakan oleh Owen. Ini bakal ada tipikal gameplay yang berbeda lagi harusnya. Yes, dan entah kenapa aku melihatnya ini lebih ke arah Team Fighter Rapid Ventric. Jadi siapapun yang main ke arah Jungle. Wah ini sebenarnya dari dua belah tim juga bakal sangat-sangat menguntungkan sih. Tinggal lihat bagaimana early laning phase-nya menjalankan untuk di game kali ini. Yang bisa sedikit menentukan juga ke depannya bakal seperti apa. Ini yang kalau aku melihat juga bahkan sebenarnya teman-teman dari AP Brand. Mereka butuh level 4 untuk lebih aktif lagi. Jadi untuk turtle yang pertama ini aku ingin lihat nih mereka eksekusinya apakah mereka kontes. Atau mereka cari 4 dulu baru mau benar-benar kontes Team Fight. Oke, dan dari segi envelope-nya juga ya. Iya. 4 Quantum. Iya, 4 Quantum test di tangan dari Blacklist ya. Ada kemungkinan mereka ingin coba untuk setup kiting mungkin. Tapi kalau kita melihat dari AP Brand justru brief smite loh di tangan dari Kyle TZ. Bukan ngambil ke arah quantum, bukan ngambil ke arah konkursif. Jadi lebih ke arah bagaimana regenerasi power bisa dia terima. Team Fight pro long mungkin dari kedua belah tim. Tapi dari segi itemization, gak terlalu banyak perbedaan untuk sekarang. Tapi dengan adanya dua lo terjerkin. Dominus Ice untuk item pertama kah? Untuk cat work. Kita lihat tentunya masih peretelannya aja. Belum ada yang terlihat. Belum terlalu signifikan juga tentunya. Kita lihat nih setup turtle yang pertama. Dan ini sesuai ekspektasi aku nih. Teman-teman dari AP Brand mereka cukup kayak ngandelin Final Slash. Ngandelin dari Netherrealm. Mereka butuh 4. Mereka kan lebih pasif daripada Blacklist yang Matilda level 2 kuat. Idith terutama juga level 2 kuat. Jadi mereka mungkin akan lebih unggul dari setup untuk turtle yang pertama. Yap. Dan pertemuan antara Oheb dan Super Marco. Ini masih dengan matchup yang sama ya. Antara Cloud dan juga Wanwan. Tapi kelihatan kali ini dari Oheb berhasil untuk sedikit ngasih pressure juga. Sehingga Super Marco harus membuang waktunya untuk recall terlebih dahulu. Sedangkan di sisi line turtle. Sudah mulai di setup terlebih dahulu dari teman-teman dari AP Brand. Tapi munculnya Sensui. Bakal coba untuk mengkontes besar-besaran. Tapi FlapTZ mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh Blacklist International. Tapi Kaltese mencoba untuk mundur perlahan-lahan pula. Dan ternyata Turtle mencoba untuk di take over oleh Blacklist International. O'Gwen'is sudah mulai hadir kembali. Empat versi depan dan press red plus retribution is on point. From Kaltese. Berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Ini AP Brand benar-benar tahu cara nge-distract, cara buying time. Dan itu yang terjadi. Teman-teman dari Blacklist mereka sibuk. Sama siapa? FlapTZ. Satu-satunya hero yang bisa nge-distract. Kuat level 2. Gak perlu level 4. Dimana teman-temannya mereka take time. Butuh waktu dulu. Dan itu yang terjadi. Di Appraisals Rath-nya sudah online. Langsung di-commit begitu saja. Dan Turtle yang pertama, yes. Jatuh ke tangan AP Brand. Bahkan tadi kita bisa melihat bahwa dari O'Gwen pun ngambil sedikit risk ya. Dia memaksakan untuk masuk ke dalam teamfight. Walaupun belum level 4. Untuk ngejar ke arah backline. Dan itu udah ngebuat Blacklist juga udah mulai kehilangan fokus ya lah. Pada akhirnya satu Appraisals Rath langsung nge-finish off Turtle untuk AP Brand. Tapi lihat O'Gwen' ini udah mulai screening balik pergerakan dari Renegade ya. Tadi dia dilingkirin pakai Circling Eagle. Jika dia diem aja. Iya. Udah lebih pede tentunya dengan Final Slash dan O. Kita datanglah. Tapi yue. Bakal coba untuk langsung melarikan diri dengan sebuah flicker yang tertrigger. Sedangkan KLTZ memimpin jalannya rotasi Karatoplin. Karena mereka tahu dari O'Hap yang nantinya bakal jadi tulang punggung dari segi damage juga. Hampir banget tadi kena ada sedikit tahun. Namun kalau kita lihat dari segi itemization. Ada sedikit perbedaan antara gold laner. Tapi gak terlalu nasif lah perbedaannya. Karena sejauh ini rotasi pun ke arah atas. Itu masih belum menghasilkan kill point. Bahkan jangankan kill point. First Blood pun masih belum terpecahkan loh. Seperti menit keempat sekarang. Dan udah banyak fight ya. Ya sangat-sangat pasif bisa dibilangnya kedua tim ini. Tidak. Well yang game yang pertama juga AP Brand yang lebih proaktif. Dapatkan kill sampai telur pecah baru menit berapa kan. Untuk game yang kedua cukup berbeda. AP Brand lebih kuat di mid-room. Ada setapan di atas. Ya Oheb ya bakal coba untuk ditarget. Blazing Duet gagal untuk bisa menyebabkan giri. Dan satu lagi. First Blood berhasil untuk diaparkan oleh Caltese. Dan dalam diaktifkan Circling Eagle mencoba untuk menabarkan diri terhadap seorang Caltese. Namun tiga dan bahkan empat pemain dari AP Brand yang sudah siap siaga. Berpuas saja dengan menumbangkan Oheb. Karena setupnya menuju karat Turtle. Ya mereka gak terlalu serakah. Mereka udah dapet satu. Tarik dulu dan mengetahui juga ada netral objektif muncul di Land of Dawn. Mereka pun sudah mengganti fokus mereka untuk melakukan kontes. Dan di sisi lain juga Flap TZ nya lagi split push ya. Dan pergerakan sudah mulai terlihat. Edward nya dipanggil lagi guiding win save the day. Namun dengan adanya satu buah pergerakan retribution Caltese. Again berhasil untuk bisa memenangkan objektifnya. Namun Ogwen pun harus menjadi nyawa yang dibayarkan oleh AP Brand. Oh Blacklist mereka tampaknya tidak mau nyerah. Mereka tidak mau memberikan Turtle secara cuma-cuma Turtle untuk kill. Ini masih menurut aku ya. Ngelihat dari rotasinya sekarang malah dipegang oleh Blacklist. Tuker turret atas dan bawah. Sebentar Super Marko ngasih aman-aman aja. Walaupun udah ada rotasi. Tapi udah mulai kelihatan ya sebenernya pattern dari AP Brand dari game pertama. Mereka nakinin ke arah OKP terlebih dahulu. Biasanya damage potensial dari gold laner mereka itu bisa maksimal. Dan bahkan tadi kita bisa melihat juga. Bahwa pertukaran antara Turtle dan juga Ogwen. Menurutku ya. Ini masih sedikit diuntungkan lah untuk teman-teman dari AP Brand. Apalagi secara diam-diam di arah bottom lane. Karena sedang menghilang juga. Jadi senggahnya walaupun di arah top lane. Super Marko keirangan teritorial ya. Di bawah pun juga demikian. Dan bahkan masih nge-lead di angka 300 gold. Dengan sudah memegang ke arah Coruscant Side. Sisanya kalau kita melihat ke arah dari Edward terlebih dahulu. Dengan editnya ternyata Dreadnought Armor. Dan juga Black Eyeshield. Jadi tempatnya full fokus ke arah physical defense. Untuk menghantam Super Marko dan juga Ogwen. Oke. Tapi ya. Gending Win ini lagi-lagi jadi PR banget ya. Berkali-kali. Tadi udah mau diinisiasi. Ternyata bisa diselamatin. Cuma kalau berbicara tentang Prolom T-Fight-nya juga ini bisa dijawab dengan adanya Netherrealm yang dikopi dari Uwe. Ya itu yang akan nambah-nambah umpunggu lagi. Purple Block Invasi tampaknya. Berhasil untuk dicuri. Karena Sensui yang kali ini bakal cobotong di target. Final Slash sudah mulai terbuka. Circle Eagle Netherrealm sudah mulai diaktifkan. Tapi Sensui-nya terjebak. Ada lagi Netherrealm ternyata yang sudah dicuri oleh Uwe yang menyelamatkan nyawa dari seorang Sensui. Tapi blancing duet. Hadir dari seorang OHF HP yang gak banyak lagi yang dipaksa untuk mundur perlahan-lahan. Dan AP Brand membuat dari Black Lives International kembali harus mundur. Teamfight besar. Kali pertama 5-5 dan bahkan AP Brand. Mereka mengetahui beberapa player dari Black Lives International. Kita pressure lane-nya. Ya tapi peperangan gak berhenti. Karena lihat Hoheb-nya pun berhasil dihilangkan. Walaupun Flap Tensi bakal cepetan dibayarkan nyawanya dibalikan keadaan. Dan lihat double kill. Hadir dari seorang Edward. Dan cukup berpuas. Ini menjadi bayaran atas outer turret yang hilang. Edward dengan Idith-nya berhasil mendapatkan dua buah point kill. Dan bahkan mereka melihat ada natural objective di Land of Dawn. Dan mereka mulai mengganti fokus ke arah natural objective tersebut. Ya dan bahkan dengan adanya Flap Tensi yang tumbang tadi. Dan Pew juga tadi sempat tumbang gitu loh. Tapi balik lagi menurutku. Ini inhibitor tersebut. Dengan kedi banget loh tadi di arah outer sana. Di depan sana. Dan membuat Black Lives. Cuma tetap-tetap kan. Ya tapi AP Brand mereka bakal coba untuk kontes lagi. Di mana Edward-nya harus merasakan kesakitan di depan sana. Dan Kaltese berhasil untuk men-takeover. Di mana menjadi perfect title untuk Kaltese. Tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Karena ternyata AP Brand udah sigap. Gila ini The Hive. Lebah sang lebah. Mereka menunjukkan mereka gak mau kalah. Menit ke-8 ini udah masuk ke mid game by the way. Di mana mereka sedikit win. Satu setengah gol tanya dilihat. Mulai struktur atas bawahnya bisa dibilang udah ompong. Dan itu yang membuat ruang gerak teman-teman dari Black Lives kecil. Cuma kita harus akui juga. Lihat bagaimana untuk head-to-head antar XP lane. Ini ada perbedaan masif di angka gold-nya. Dan lagi dan lagi flat-tizzy dengan item offensif-nya. Yang menggunakan item defense sejauh ini. Baru Arlott dan juga Freden saja. Sudah. Namun faktanya kalau kita ngeliat dari pergerakan AP Brand. Mereka lah yang lebih menguasai teritorial Blacklist. Dibandingkan Blacklist menguasai teritorial dari AP Brand. Dari segitarat yang didapat keluar Blacklist. Itu adalah hasil dari mereka melakukan split. Bukan karena ada momentum yang lumayan besar. Jadi secara teori AP Brand masih megang. Kecuali kalau sampai nanti ada momen dimana Yui lagi-lagi buka Netrealm. Setelah Viu keluar. Nah itu baru jadi suatu hal yang cukup membahayakan bagi AP Brand. Saya kaget ada borong saya tadi. Membahayakan juga sih itu yang di bawah. Sedikit mengagetkan. Mirip Yuzhong tapi ternyata bukan. Oh ada fight. Tampaknya di area river. Iya efek sound yang membuat Rene Jai kali ini harus terpaksa mengeluarkan circling eagle. Untuk defensif terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi ini PR buat bisa numbangin count izinya juga berat banget loh. Ini belum tumbang sama sekali masalahnya. Yang jagain dia banyak soalnya. Ogun pun secara gak langsung bisa jagain sama sisi. Belum juga kita hitung dengan Rene Netrealm. Dan ingat tiga fighter di tengah dari AP Brand. Iya yang bisa Mitchell nge-plot dari Oheb ya nanti. Iya. Cuman ya butuh banget item nantinya. Iya masih menunggu juga power spike tentunya dari sisi Oheb. Yang sudah mengamankan golden staff. Dua item sudah diamankan. Yang bisa dibilang oke bisa fight tapi belum maksimal. Dan itu yang mungkin lagi ditunggu oleh Blackness International openingnya. Dan lihat purple buff invasi lagi dan lagi. Iya ternyata ada retribution juga. Yang ternyata berhasil untuk dikeluarkan. Tapi netheralm dibalas lagi dengan netheralm fight. Jangka panjang sudah mulai terlakukan juga. Bagaimana kalau tisinya menahan damage tapi yang pressure run. Ternyata memberikan damage optimal yang begitu penyakitkan. Dan crossbow of time mengudara Rene J. Tidak bisa kemana-mana karena super marco. But secure double killnya. Dan empat pemain dari Blackness International berhasil untuk dihilangkan. Masih ingin lebih? Owe ini mencoba untuk mengganggu perkangan dari Oheb. Namun Oheb masih punya battle mirror di match untuk mundur. Super marco diberi 1-1 lagi. Dan tentunya dia akan memberikan performa terbaiknya. Dan lihat oh my god. Final slash kombinasi dengan O'Gwen tadi menggunakan view maksudnya. Berhasil memukul mundur dari Oheb. Iya. Dan bakal tadi balik lagi ya. Tadi di early game aku sudah katakan. Siapapun yang main di area jungle ini bakalan diuntungkan. Dan bahkan tadi kita melihat bahwa AP Brain menang ya. Karena balik lagi mereka punya teritorial. Mereka punya gold league. Itu yang membuat mereka akhirnya punya chance yang lebih besar lagi untuk menang. Apalagi Uwe yang membuka Netherrealm duluan. Wah itu sudah menjadi sangat-sangat bertanda bagi super marco. Oke. Tunggu dorasi habis lalu saya terbang. Tapi memang benar ya. Di saat terbang langsung hilang. Kalau ada dua sumber damage atau sumber ultimate yang gede ya. Kayak Minion Fury. Kayak Netherrealm. Itu siapa yang tahan. Itu biasanya menang tuh. Iya. Sabar dulu. Iya ya timingnya ya. Maksudnya kalau yang dibuka duluan biasanya lebih kalah. Dalam fight dan terlihat ini juga AP Brain. Faktornya juga goldnya sih. 7 ribu tadi. Mungkin 5 ribu. Itu tentunya perbedaan gold yang cukup signifikan. Ya. Dan bakal coba untuk dimanage terlebih dahulu ya. Dari 3 lane push yang akan dimaksimalkan oleh AP Brain. Nordnya udah mulai masuk. Namun Sensui kali ini harus mundur terlebih dahulu. Masih ada Mortal Coil Super Marco. Tercicil dari segi HPnya. Tapi lihat bagaimana kali ini Renegade juga. Dengan Circling Eagle melakukan sedikit kaiting-kaiting. Mencoba untuk memberikan damage output. Tapi AP Brain mereka bakal coba untuk bermain sabar. Trigger dari base threat pasifnya tentunya. Dan tampaknya mereka menunggu untuk fight yang bagus. Oh oh Renegade ini bukan hal yang baik. Tertampar dengan Final Slash. Yang juga langsung di burst down abis. Dengan adanya Vue disana. Buang flicker. Tertapedown juga. Dan kali ini teman dari AP Brain. Yang tadinya cukup nyaman. Leadnya ini benar-benar total dominasi. Sudah 12 menit jalannya pertandingan. Masalahnya ujung damage blacklist ini. Untuk sekarang masih belum jadi. Dan lihat tangkap terus. Oke efek tahun membuat dari Edward pun tidak berkutik. Lagi nandorong diaktifkan. Dan bahkan kali ini pergerakan dari Uwe pun bakal langsung saja dikunci. Namun masih bisa mundur dari Arcane Shade dan Shadow Strike. Namun pergerakan dari AP Brain. Dan kali ini berfokus menuju ke arah Base Middle Turret. Yang berhasil pula untuk diruntuhkan. Kehilangannya kuantitas. Itu yang membuat tir tengah tentunya. Dari Blacklist International juga bisa dihancurkan oleh teman-teman dari AP Brandon. Untuk dari item. Lihat bagitunya full damage. Ipikal. Dan bahkan kalau kita melihat ke arah dari Vue saja. Dia seenggaknya itu punya 30% cooldown reduction loh. Dari yang catat talisman plus. Dengan adalah Tintran Chen. Apalagi ditambah dengan Glowing One. Efek burn lah tadi yang kalau gak salah numbangin ke arah Rana Jay. Dan melihat bagaimana itemnya dari Ogwon pun. Dengan Thunder Veil dan juga Radiant Armor. Ini pekerjaannya kayak pick-offer gitu loh. Semuanya ditarik. Beda server tadi. Dari dinding pun nembus tadi dengan dari Final Slash. Dan itu yang membuat akhirnya pick-off demi pick-off. Dilakukan oleh T-Brand. Meminimalisir defensive back mechanism dari Blacklist. Dan akhirnya dapetin dua inhibitor taran. Wah, Flap Kuito ini ya. Ngeri loh. Flap Kuito. Ini itu jadi pegangan banget. Dan ya tipikal banget. Dengan adanya build ke arah offensive loh. Ini benar-benar yang gak diduga-duga mungkin dari Blacklist. Mungkin sudah menduga-duga. Tapi gak ada respon jelasnya. Tadi Hunter Strike. Si Halbert bahkan. Jadi item-item jahat ini emang udah akan bisa memegangin minimal. Satu member dari Blacklist. Yap. PR banget juga buat ngunci Super Marco-nya ya. Karena gak ada sisi pasti gitu loh. Untuk bisa menculik ke arah Super Marco yang terlihat baik-baik aja nih. No Z. Mereka mengharapkan dari Edward. Tapi tentunya dengan cover-up teman-teman dari P-Brand. Sulit banget untuk Edward bisa memegang dari sisi Super Marco. Oke. Tapi Final Slash tadi udah mulai dibuka juga. Mengunci keberan dari Renna J. Di zoning balik. Sensui mencoba untuk merangsak masuk terhadap eksekusi Lord. Yang sudah dilakukan oleh Caltese. Namun Blacklist Internasional memilih untuk mundur. Dan merewakan saja Lord-nya. Jatuh ke tangan dari AP Brand. Karena Yue sedang berusaha keras untuk Clear Wave Minion. Ini power hero loh Choji. Power hero dari Yue. Berhasil benar-benar gak dibuat berkutik di game ini oleh AP Brand. Masalahnya tiga faktor yang bikin Blacklist tadi gak bisa maju. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya ya. Ini udah sangat-sangat mendominasi gitu loh. Bahkan antar roamer aja. Itu bedanya udah 1500. Dan kalau kita lihat alasannya. Pertama tadi Yue aja udah kena poking damage. Itu tinggal 30% darahnya. Otomatis dia harus pulang. Kalau dia pulang gak ada Nantar Realm juga. Yang bisa diberikan ke arah Blacklist. Yang kedua Minion Wave-nya. Itu jalan dari mid dan juga di arah top lane. Dan yang ketiga Blacklist Internasional. Belum kena 20% damage dia dari Lord-nya. Darahnya Blacklist itu udah gak kuat sama sekali. Untuk melakukan Lord Dance. Melah-lah-lah dari AP Brand. Karena di zoning abis ya. Di zoning abis-abisan. Pakai damage-damage yang mengerikan ya. Tapi Final Slice kembali terbuka. Ternyata targetnya adalah Renegade. Base terbuka dengan cukup labir. NetherReal sudah mulai diaktifkan. Tapi lihat bagaimana Oheb bersesaha keras untuk bisa Clear Wave Minion. Dengan ada satu blessing dua. Namun damage-nya dari Kaltese. Berhasil mendapatkan double kill. Dan game yang kedua jatuh kembali kepada AP Brand. Lagi dan lagi The Hive berhasil menjalankan eksekusi yang sangat maksimal di game yang kedua. Membuat AP Brand satu langkah lagi. Satu game lagi untuk lolos ke Grand Finals dari Empire. Ini AP Brand punya motivasi untuk rematch di Grand Finals bersama Onyx. Betul. Dan kalau misalkan nanti AP Brand menang di game ketiga, berarti nanti Grand Finals adalah The Battle of Yellows. Oh. Kuning sama kuning pasti. Tapi kalau kita melihat untuk di game kali ini ya, ada sangat kelihatan banget. Improver dibandingkan dengan game pertama. Apalagi dengan Anda Matilda sebenarnya lumayan ngebantu. Tapi balik lagi, kita juga harus melihat dari segi laning phase. AP Brand. Itu benar-benar kayak udah dimenangin di arah early-nya. Ya udah, snowball mereka tuh kebanyakan waktu ya. Benar-benar mulus dan tertata rapih gitu loh. Mereka tahu apa yang mereka bisa korbankan dan apa yang mereka bisa dapatkan di saat yang sama. Contohnya paling simple. Ya, Tartle tadi didapatkan ditukernya kalau nggak salah tadi sama Ogun. Ya nggak masalah. Roamer gitu kan. Sisi powernya udah lumayan berkurang. Tapi yang paling penting adalah, Oh, Hap di dua game berturut-turut itu nggak dikasih early power. Yang membuat akhirnya, Siapa DPS di tangan dari Blacklist untuk bisa numbangin Fredrin? Yang mutabene, Upressor 5 darahnya bisa naik dengan secara masif lagi gitu loh. Agak sulit untuk numbangin AP Brand di game kali ini. Yang tadi kita sempat mention juga di awal teman-teman ini ada rematch dari Grand Finals MPL PH. Ingat, di lower atau di upper bracket finals-nya mereka juga ketemu dengan format Best of 5 dan skornya 3-0. Dan tampaknya AP Brand ingin mengulangi hal yang itu. Ya, game yang kedua. Tau gue enak lagi menjadi MVP-nya dengan hero yang berbeda. Gak apa-apa, gak mati Lada. Gak apa-apa, gak mati Lada. Ini kayaknya memang udah ciriat dari gameplay sih. Karena ini lumayan kayak gunting batu kertas nggak sih? Kayak Onyx lumayan kesusahan kemarin sama Blacklist. Tapi Blacklist ini juga ada mimpi buruk lagi ketemu sama AP Brand. Tapi AP Brand justru tumbang di tangan Onyx. Ya nggak sih? Mereka ulangnya kurang ya? Mereka historinya kurang untuk Blacklist melawan AP Brand. Apalagi kalau kita ngelihat, kill participation di angka 92%. Dan dengan item defensif yang udah benar-benar tebel banget. Ngebuat ya tadi yang terjadi untuk di late gamenya. Namun sebelum itu kita akan melihat early game potensialnya terlebih dahulu. Oh, tadi yang seperti aku katakan, monjek di first blood. Untuk di game kali ini, Kaltese lagi. Yang dapetin ke arah first blood tersebut. XP potensial pun naik dan bahkan udah level game. Yang ngebuat kontes objektif makin pede lagi di tangan dari AP Brand. Masuk ke menit ke tujuh, udah mulai ada sedikit turning point bagi Blacklist. Namun ternyata dengan shutdown dari Edward, Tartal pun terbuka. Dan ini bisa menjadi one of one pick off. Datang dari AP Brand ngebuat editorial dari Blacklist pun makin mengecil gitu loh. Resource mereka makin kecil lagi. Jadi bisa dibilang ceritanya mirip-mirip dengan game pertama. Dengan perbedaan, Blacklist agak sedikit better di game kali ini. Dan UA-nya juga jadi serba salah gak sih? Dia gak buka Netherrealm duluan, temennya babak belur. Betul. Talaupun emang dikeluarin, ya kayak tadi yang di jungle kan? Dibalikin lagi. Dibalikin lagi gitu loh. Dan ini yang aku suka untuk di arah left game potensialnya. Literally Ogun itu jadi pancingan untuk di game kali ini. Dia bisa banget narik siapapun yang ada di belakang dari dinding base turret. Di pick off satu persatu yang akhirnya melemahkan defensive maneuver dari Blacklist. Kecicil sedikit demi sedikit, apalagi dengan posisi Lord yang udah mengitari base turret. Ini menjadi salah satu finishing touch dari AP Brand di game kedua. Ya ini ngeliat dari draft, dari eksekusi. Cukup percaya diri dari temen-temen dari AP Brand ya. Untuk melakukan finishing touchnya. Gak terlalu, gak banyak raguan. Di arah lead mereka tahu juga. Dan ini sih dua hero atau dua kali Super Marco dikasih hero yang sama. One-one. Ini menurut aku juga problem sih untuk seri sekali ini lepasnya one-one. Gak ada jelas crowd control atau gak ada jawaban pasti dari Blacklist ya. One-one independen, cukup independen. Cukup dibantu sekali dan udah independen kalau dilepas begitu aja. Dan jadi pembuktian juga bahwa Matilda itu bukan reason terbesarnya. Di game pertama AP Brand bisa menang. Ogun lagi dan lagi MVP dengan dua hero yang berbeda. One-one pun juga menjadi kepala damage. Yang sangat-sangat mendukung damage dari AP Brand. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari segi game durasinya, ini cuma beda 8 detik dari game pertama. Masih di angka 15 menit. Kalau kita ngelihat dari Blacklist, mereka punya early potential yang sangat-sangat oke menurutku. Ada Martis, ada Valentina, ada Matilda. Tapi apa yang terjadi? Rotasi ke ROH itu menjadi trigger pertama dari AP Brand bisa mendapatkan Snowball. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat. Viu menggunakan Farah Mystery Game kali ini. Walaupun Valentina bisa dapat XP dari memukul musuhnya, Viu bisa dapetin magic stack dari mukul musuhnya. Dan kalau kita ngelihat dari segi itemnya pun ini full. Karena item offensive. Bahkan lagi dan lagi, Black TZ pun juga full item offensive. Yang pakai defensive itu cuma KLTZ sama Ogun. Dan kalau kita ngelihat dari segi itemnya, radian armor yang jadi fokus mereka. Wajar. Tiga hero dari Blacklist itu adalah DPS magic. Sensui pun hitungannya magic kalau kita memperhitungkan molten essence-nya. Jadi fisikal yang sangat-sangat besar untuk sekarang adalah Oheb. Tapi lihat perbedaan dari Oheb dan juga Supermarco dari segi gold defense. 3.300 gold. Point of nature pun bahkan belum ada di tangan dari Oheb. Yang membuat dia pun cukup riski untuk melakukan blazing duet tanpa adanya jemputan dari tempat Blacklist. Walaupun sebenarnya kalau melihat dari early-nya, Oheb lumayan bisa keep up ya. Kayak ngasih pressure yang cukup berarti juga untuk Supermarco. Tiga menit pertama tuh. Tapi kalau udah ikut fight, itu kayak timing masuknya dari Supermarco tuh sabar banget. Dia nahannya deram ke buka juga tuh yang di-copy sama Yue. Oheb yang masuk banyaknya sisi yang lumayan bisa ngeganggu kan. Benar, benar. Karena bukan cuma sisi doang, Oheb masuk pakai battle mirror image. Dua kali kena knock-up strike gitu lah ya. Bisa, ke-cancel. Ke-cancel dan darahnya hilang banyak. Benar sih, gak cuma ke-cancel lagi sih ya. Banyak sekali. Kalau salah penjat, salah klik udah hilang tuh ya. Double jab aja tuh. Benar, benar, benar. Dan itulah kenapa Pak Kito power banget. Dan oh my God. View dua kali baru turut-turut jadi The Carry. Ini mirip gak sih Sensui-nya juga jadi Sandbag. Tiga member dari AV Brand mendapatkan kategori title. Sensui abisnya diganti nama jadi Sandbag. Sandbag, benar. Sensui-nya diganti ya. Dua game. Udah dua game. Bahkan Supermarco tadi juga ya kalau masalah. 8-9-8 kan di game pertama. Dari si Goal Per Minute-nya. Ogun pun lagi-lagi menjadi The Forgottenon. Untuk di game kayak ini. So, kita bisa simpulkan untuk dua game ini. Almost perfect untuk AV Brand. Ya, kayak one-sided lagi gak sih? Kayak gak ada perlawanan yang... Mungkin di game yang kedua Blacklist lebih ada sedikit perlawanan dibanding game yang pertama. Cuman tetap aja eksekusi Arli yang udah snowballing juga dari AV Brand itu gak bisa ditanggulangin. Benar, benar. Dan itu terlihat lagi Blacklist tempatnya masih belum menemukan jawaban AV Brand di game yang pertama. Karena terulang lagi dari segi rotasi dan terlihat juga dari damage dealt-nya yang cukup masif perbedaannya. Sebenarnya dari Marks kan gak terlalu masif ya. Cuman impact-nya sih. Influensinya berbeda. Ya, impact-nya dari Supermarco tadi bisa tiba-tiba dapetin 4 asis kan. Satu kali Cruz Ball of Tank. Itu yang menjadi salah satu inti dari AV Brand bisa menangin teamfight besar-besaran gitu loh. Apalagi kalau main di area sempit. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi damage taken-nya pun. Di sini lagi dan lagi Edward dan juga Sensui yang menjadi sendrik untuk tim Blacklist. Mereka berdua lah yang emang tugasnya adalah untuk menjadi front line cover dari teman-teman Blacklist. Apalagi dengan Renner J yang emang seperti yang tadi kita bahas. Dan dulunya kalau gak ke arah support maneuverability atau healing potential. Tapi ini semakin dekat lagi ya untuk prediksi di luar-luar sana yang udah hampir benar. Karena rata-rata kan selain kita ya pendukung dari Indonesia yang berharap ada All Indo Finals. Ini juga AP Brand nih. Yang digadang-gadang menjadi Grand Finalist juga. Hampir terrealisasikan karena satu game lagi ini akan menjadi match point untuk mereka. Iya ini udah match point bahkan dan Blacklist. Gunungnya mereka tinggi. Mereka challenge-nya sangat-sangat besar di hadapan mereka. Tapi aku yakin mereka punya nasi. Misi pengen All In. Iya. Masih ingin memberikan yang terbaik untuk timnya dan untuk tentunya Filipina juga. Tapi kita lihat ini AP Brand tampaknya sudah membaca Blacklist. Formasi Blacklist seperti buku. Iya. Udah pihak tamin gitu ya ibaratnya ya. Kayak udah hafal seluk-seluknya udah tahu gimana cara-seluknya. Dari draft juga udah kelihatan. Iya. Dan bahkan ini bisa jadi karma loh ke arah Blacklist. Karma. Iya. Yifu udah juga gig terakhir. 31-30 kan kalau nggak salah. Dan ini mungkin karmanya Blacklist juga kan. Kita nggak pernah tahu. Iya bener. Tapi di game ketiga. Nanti. Apakah perkataan cuci akan dijegal oleh Blacklist dengan pemenangkan gamenya. Karena kalau kita ngeliat mereka udah mencoba beberapa solusi. Di game pertama tadi kan dari arah second pick mereka dapetin Karakai. Salah satu hero yang sangat-sangat mereka ungguli untuk dari segi Lordnya. Di game keduanya mereka mencoba untuk menggunakan Matilda yang digunakan Ogwin. Di game pertama. Game ketiga nih mereka mau bawa apa? Iya. Pertanyaan besar. Matilda udah di deny pick. Iya.